Oke guys, kembali lagi di channel Pikirikan Seperti biasa, kita akan ngomongin bola Yang pertama, kita akan ngomongin tentang potret kondisi lumput SUGBK terbaru Jelang Laga Timnas Indonesia versus Australia Par sudah terpasang Mantap sekali nih Pengelola SUGBK emang mantap Yang terutama lebih mantap lagi berarti Ketum PSSI-nya yang selalu sigap Yang selalu memperhatikan setiap kebutuhan Timnas Indonesia Jadi, Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Akan menghelat pertandingan Timnas Indonesia versus Australia Dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia Kini menjelang pertandingan tersebut Ketua Umum PSSI, Erik Thohir Memastikan bahwa kondisi rumput SUGBK sudah cukup baik Alhamdulillah, kalau begitu ya guys ya Selain itu, papan iklan elektronik alias e-board Juga sudah terpasang di pinggir lapangan Tak hanya itu, monitor video asisten referee atau PIPAR Juga sudah siap di pinggir lapangan SUGBK Secara keseluruhan, keadaan stadion cukup baik Ucap Erik Thohir dikutip dari laman PSSI Akan ada beberapa entrapment Tetapi tidak ada yang signifikan yang akan mengganggu pertandingan Kami berkomitmen dalam memastikan kepengelola GBK Semua sudah siap untuk pertandingan menghadapi Australia Ujar Erik Thohir Mudah-mudahanlah, jangan mengecewakan kita semua ya SUGBK ini merupakan lapangan yang akan dipakai Indonesia melawan Australia Semoga lapangan yang akan dipakai tidak mengecewakan para pecinta sepak bola Karena kemarin ramai juga sempat akan dipakai oleh Paus Franciscus Tapi alhamdulillah aman Mudah-mudahan, ketika kita menyaksikan Indonesia versus Australia di SUGBK Lapangan ini bisa enak dilihat ya Para pecinta sepak bola di Indonesia pada khususnya Bagaimana nih tanggapan kalian tentang SUGBK Pandangan kalian nih Tentang SUGBK yang dikelola oleh pengelolanya Dan juga disiapkan secara matang oleh ketua umum PSSI Apakah akan menjadi stadion yang Apa? Stadion yang Stadion yang sesuai dengan apa yang kita harapkan Atau sebaliknya Berikan tanggapan kalian di kolom komentar Selanjutnya Ada keeper Australia Puji lapangan A Gelora Bung Karno jelang hadapi timnas Indonesia Mantap juga Keeper timnas Australia Juga uci Memuji lapangan latihan yang disediakan PSSI Jelang menghadapi timnas Indonesia Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Ia bahkan menyebut kualitasnya yang terbaik di Asia Wih Hebat PSSI emang menyediakan segalanya Untuk tim tamu ya Jadi duel timnas Indonesia PSSI Australia itu akan digelar Pada Selasa 10 September 2024 Pukul 19 waktu Indonesia Barat Di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Jelang laga itu Sekuat The Sukkus Sudah tiba di Jakarta Dan menggelar latihan Lapangan ini bagus Salah satu yang terbaik Yang pernah saya kunjungi di Asia Ini bagus Dan sesi latihannya menyenangkan Ungkap Kauci Mengutip dari video Di akun Instagram Timnas Australia Pada Minggu 8 September 2024 Cuacanya hangat Saya terbiasa dengan cuaca di Birmingham Yang dingin sekali Jadi saat matahari terbenam Cuaca di Jakarta mulai sedikit dingin Kata Gauci Oke Bagaimana nih tanggapan kalian Tentang PSSI Yang senantiasa memberikan Apa Tamunya Ya Dengan Sempurna Yang mana Gauci Bahkan menyebutkan Lapangan Yang dia pakai latihan itu Terbaik di Asia Itu bagus ya Tanggapannya bagus Penerimaan tamunya bagus Jangan sampai Kayak tetap Negara tetangga ya Yang mana negara tetangga mah Gini Kalau bilang Khususnya Vietnam kan Kalau bilang Stadionnya Anu-anu-anu Stadionnya Gak layak Padahal Stadion mereka Yang Malahan Disebut gak layak Bagaimana nih tanggapan kalian Tentang Keeper Australia Yang menyebut Tempat latihan Atau lapangan Yang dipakai latihan Timnas Australia itu Apa Disebutkan Lapangan yang sangat bagus Oke mungkin itu Yang dapat diinformasikan Jangan lupa like Comment and subscribe Guys